Gunung Kawi Gunung yang sering dianggap sebagai puncak pesugian ini memang terkenal akan kemistisannya. Kawi sendiri merupakan gunung api tidak aktif yang terletak di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung Kawi banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis dan beragam mitos. Selain menjadi tempat favorit untuk mendaki, gunung ini juga sering dijadikan sebagai tempat pesugian untuk mencari kekayaan lewat jalan pintas, serta ritual mistis lainnya. Hingga tak heran banyak masyarakat ataupun pendaki sering mengalami hal mistis di tempat ini. Salah satunya adalah Radit, seorang pendaki asal Tanggrang yang sempat mendaki ke Gunung Kawi di tahun 2015. Pengalaman pendaki itu menjadi kisah terpahit dalam hidupnya. Dikarenakan saat itulah teman Radit yang bernama Angga menghilang entah kemana. Hingga kini di tahun 2023, Angga masih dinyatakan menghilang. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah men-support, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesan. Nah, pada kesempatan momen kali ini, gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tanggrang Selatan nih. Oke, langsung aja nih. Gue sapan narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Radit. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih, Bang Radit? Sehat, Bang ya? Alhamdulillah, sehat. Udah jauh-jauh nih. Eh, bukan jauh, deket ya. Tangsel ya? Nah, thank you banget nih, Bang Radit. Udah mau berkunjung kemari, dan bersilaturahmi, dan mau menceritakan pengalaman pendakiannya di tahun 2015 nih. Tepatnya di Gunung Kawi. Pendakian terakhir bersama alam arhum nih. Sepat melakukan pencarian selama 14 hari, dan jasadnya nggak ketemu. Dan akhirnya sampai ditutup pencarian itu, akhirnya alam arhum ini nggak ketemu nih, sampai sekarang. Ini kejadian di tahun 2015, dan sampai sekarang belum diketemukan nih. Nah, sebelum kita memulai video kali ini, kita doakan terlebih dahulu nih, semoga alam arhum ini ditepatkan di sisinya Tuhan yang maesah, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, selalu diberi ketabahan, serta diberi kesabaran nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, kita masuk ke ceritanya. Jadi, pendakian gue ini, di tahun 2015 bang, tepatnya itu di bulan Oktober lah. Gue ngedaki, tadinya itu nggak untuk ke Gunung Kawi. Oke. Pendakian gue sebenarnya itu ke Gunung Arjuno. Dengan gue, 4 orang lah gue berangkat, itu kan. 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ada temen gue Aldi, ada lagi si Angga, alam arhum, Murni, ada 3 sama gue lah, berempat. Waktu jadinya pas Hamindua itu, gue emang udah prepare semua bang, untuk ke Arjuno lah. Sampai di suatu tempat, gue ngumpul nih, untuk ngomongin lagi lah, keberangkatan semuanya. temen gue yang Angga ini, ngomong, gimana kalau kita ke Gunung Kawi dulu? Oke. Dia bilang, gue bilang, jujur gue nggak tau track, gue belum pernah ke Gunung Kawi. Yang tau Gunung Kawi kan juga dia doang lah, ibaratnya dia yang udah pernah nanya ke Gunung Kawi 2 kali. Si Angga ini? Si Angga ini. Dari situ, gue bilang, gue akhirnya bertiga rempukin tuh, sama temen gue, ini gimana kita ke Kawi. Terus temen gue ngomong, yaudahlah, nggak apa-apa, ke Kawi aja dulu. Berarti kita prepare lagi dong, gue bilang. Logistik semuanya beli lagi dong buat di sana. Udahlah ntar bila di sana aja, katangga, di sana ada kok. Akhirnya, pas lah hari berangkatan gue bang, gue berangkat itu, waktu itu gue berangkat, malem. Gue berangkat malem, naik kereta. Akhirnya sampai di stasiun Malang, gue jam 5 pagi. Jam 5 pagi, gue menuju ke, ada namanya, Dusun Ngajum. Ngajem, daerah Malang. Untuk naik latihan situ lah gue. Terus kita perjalanan 2 jam, gue perjalanan 2 jam, gue sampai di, desa Ngajem inilah. Gue sampai, gue sampai di sana, gue langsung belanja logistik bang, karena pas jam 8 gue langsung mau naik. Oke. Langsung untuk naik kan. Sampai di sana, oke gue belanja lagi, gue prepare semuanya. Gue naik lah mulai, perizinan ke pos pasarean. Gue naik ke pos pasarean, gue melakukan perizinan semuanya selesai. Jam setengah 9, gue mulai perjalanan. posisi gue di belakang. Depan itu, temen gue Aldi. Terus ada yang cewek nih, Murni. Belakang gue si Angga lah. Baru belakang gue. Itu gue mulai naik bang. Perjalanan gue ke pos 1, keraton. Kayaknya nama posnya keraton. Gue naik via keraton. Gue naik pos 1 keraton. Sampai di situ, sebelum ke keraton itu kan jalur agak sempit bang. Jalur agak sempit, agak padat lah. Dari sebelah kanan, gue gak tau ya, yang temen gue yang tiga ini ngeliat apa enggak. Itu gue ngeliat, posisi sebelah kanan gue, ada satu orang bapak. Itu posisi emang udah hutan bang. Kebun-kebun lah. Kebun karet. Gue liat dari sebelah kanan ini, ada satu bapak. Yang gue kaget lagi, itu cepet bang. Kayak, ya dibilang, gak jalan lah. Kayak terbang. Kayak seret-seret gitu lah mungkin. Dari pohon ke pohon bang. Gue gak tau temen gue yang tiga ngeliat apa enggak. Dari situ, yaudah gue bilang, udah agak cepet. Gue bilang, agak cepet, agak cepet. Dari situ, gue masih aman lah, sampai pos satu. Di keraton itu, gue jam setengah sepuluhan lah. Sampai di sana, ya kayak biasa bang, gue istirahat ngerokok lah. Ngerokok dulu. Santai. Nah temen gue yang siang ga ini, mau buang air lah. Buang air kecil. Gue bilang, oke gak? Jangan jauh-jauh lah ya. Gue bilang, yaudah santai kata dia. Dia jalan, sekitar dua menitan bang, balik. Dengan muka yang flat. Yang udah kosong mata. Pandangan kosong. Di situ gue tanya, lu kenapa? Enggak, gak apa-apa kata dia. Serius? Enggak, gak apa-apa. Udah, yuk lanjut aja kata dia. Udah, yuk cepet lanjut kata dia. Kayak orang ketakutan bang, posisi. Gue bilang, yaudah sabar aja dulu. Udah, lu minum aja dulu minum. Gue bilang, santai. Gak usah panik. Gue bilang, emang disitu pucet bang mukanya. Dari situ, gue bilang, yaudah lanjut lah gue. Ke pos dua. Ke pitrang. Gue naik. Itu aman bang. Pitrang gue sekitar, ke pitrang dari, keraton ke pitrang itu, enam jam. Lumayan jauh juga ya? Lumayan jauh bang. Itu enam jam. Ya, kurang lebihnya enam jam lah. Sampai gue di pitrang tuh, jam dua siang lah. Jam dua atau setengah tiga gitu. Ya gue istirahat lagi lah sebentar. Gue bilang, yaudah kita ngasuh lagi aja. Sebentar. Kalian makan siang ya? Santai ya dulu. Yang penting, kita dibatu tulis, jangan sampai maghrib. Oke. Gue bilang gitu bang, yang penting kita dibatu tulis, jangan sampai maghrib. Oke. Dari situ, dari pitrang, menuju ke batu tulis, itu aman bang. Aman. Itu gue jalan aman. Sampai gue di batu tulis, itu sekitar jam lima lah mungkin. Kan jam lima udah mau gelap lah. Akhirnya gue diri tenda bang. Otomatis. Gue diri tenda. Udah yang lain, masak, logistik, semua segala macem. Si Angga ini, masak kopi, ngerokok, tapi dia jalan bang. Sekitar lima meter dari tenda. Sendiri. Tapi dia duduknya itu, ke arah bawah. Karena turun. Dia sendiri disitu, udah matang semua. Gue bilang, ayo makan. Gue bilang sama temen gue yang cewek, si Murni. Panggil si Angga. Suruh makan. Dipanggil lah. Wah enggak. Makan ayo. Si Angga bilang, yaudah. Duluan. Terus gue yang samperin lah bang. Emang gak mau. Wah enggak, ayo makan. Gue tarik. Dia mau. Pas lagi anak-anaknya nyendok nasi bang. Nyendok nasi lah nih. Tiba-tiba si Angga nyala tuh. Kayaknya gue betah deh disini. Oke. Disitu, wah gue udah bener-bener merinding parah bang bertiga. Disitu gue bertiga, sempet ngomong, lu ngomong apaan sih? Enggak usah aneh-aneh. Gue bilang gitu kan. Enggak, kayaknya gue betah gue disini. Enak banget. Kata dia. Adem. Enggak usah aneh-aneh. Gue bilang, lu bisa makan istirahat. Gue gituin kan. Bisa makan istirahat. Akhirnya, selesai semua. Dia istirahat lah. Di luar tuh masih ada gue sama Murni nih yang cewek. Dari situ, jadi si Angga ini sama si Murni saudara bang. Sepupuan lah ya? Sepupuan dia. Dia sepupuan. Disitu istirahat lah dia. Si Angga. Sama temen gue, si Aldi nih istirahat ke dalam duluan. Oke. Posisi, gue gulahar kayak karpet lah bang. Di tanda luar, bukan di dalam. Gue buat di luar lah. Dari situ, biar si Murni amali di dalam nih. Biar gue manggain di tanda luarnya. Disitu gulah karpet. Pas lagi anak-anak istirahat, gue masuk dong bang. Ah, gue masuk dulu dah. Gue masuk. Jam, sekitar jam setengah sembilan bang. Gue masih inget banget. Tuh hujan. Bunyi hujan. Gue bilang, emang keliatan bang hujan. Kok hujan? Ya, padahal kan gue bilang terang bulan. Oke. Malam itu terang bulan? Terang bulan bang. Emang kan tende luar gue tutup dong. Gue buka lah tende luar. Serah. Kering bang tanah. Gak ada tetesan air jatuh ke tanah. Tapi di atas tende gue masih keliatan bang. Rintikan hujan jatuh. Di tanah gak ada sama sekali. Bangunlah temen gue yang murni. Ngapa dit? Terus gue bilang, enggak. Hujan ya? Enggak. Gue bilang. Dengok-dengok keluar. Dia kaget. Udah panik lah dia bang. Udah keringetan. Gue bilang, udah lu istirahat aja. Gue bilang. Udah lu istirahat. Santai udah istirahat. Dari situ gue bilang. Ah gue ngerokok dulu lah sebatang. Sambil gue buka kan. Bang kaki gue keluar. Gue ngerokok sebatang. Dari atas. Gue denger kayak sekelompok orang jalan. Gue pikir pendaki. Malem. Kenceng bang. Jarak 20 meter dari gue. Itu baru keliatan. Prajurit kerajaan. Dan itu dia. Kayak bawa apa? Bisa dibilang bang ya. Kayak dulu. Yang kayak putri dipopong gitu. Ke tandu gitu ya? Tandu gitu. Kayak beca-beca. Di atasnya putri. Cewek bang di atasnya. Oke. Di atasnya cewek. Itu kayak pakai kebaya gitu bang. Serup putih. Ada selendangnya juga. Jalan bang. Itu pas yang terajaan. Lewat depan tenda gue. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Lu lagi ngerokok itu ya? Gue lagi ngerokok posisi bang. Depan gue. Percis. Emang kan tenda gue pas banget lah di jalur. Kamping jalur. Gue diem. Gak bisa ngapa-ngapain. Gue udah keringat dingin lah. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja gue gak bisa bang. Gue cuman gemeteran. Jalan. Pas di tengah-tengah tenda gue. Emang kan kebuka dong. Tenda luar gue. Yang putri ini nunjuk ke temen gue yang Angga. Ditunjuk lah. Si Angga ini. Nah disitu gue udah. Gak bisa ngapa-ngapain lah. Gue gak tau bang. Pikiran gue kemana-mana udah. Gue udah gak bisa ngomong. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak lama jalan lagi. Gue ngeliat bang jalannya. Cuman gue diem. Gue jalan lagi. Dia jalan. Sampai ke bawah. Hilang. Udah disitu gue udah gak ada suara. Gue langsung tutup pendak. Gue serang. Gue tutup langsung. Gue tidur. Gue selimutan. Jelang 15 menit. Si Angga ini. Ya gue gak tau bang. Entah mimpi. Entah apalah. Dia teriak-teriakan. Saya gak mau ikut. Saya gak mau ikut. Saya gak mau ikut. Kata dia. Gue bertiga bangun. Ya gue bangunin lah dia. Gue bilang istihbar gak? Udah lah. Udah udah istihbar istihbar. Gue bilang udah istirahat istirahat istirahat. Biar besok pagi kita omongin. Udah lah bang. Akhirnya tenang disitu semua. Istirahat. Pagi jam 6. Gue pada bangun dong. Disitu gue masak-masak lagi. Habis gue semua. Sarapan lah. Terus gue. Rumpukin lah bang. Ngomongin. Ini gimana? Mau lanjut tempat turun? Si Angga udah kayak gini. Gue bilang. Mau lanjut tempat turun. Tetep si Angga kokoh bang. Lanjut. Udah lanjut aja. Kita kan dari kak turun nih. Langsung naik lagi. Udah. Kita lanjut aja terus. Kata dia. Lu yakin? Yakin gue. Yaudah yuk. Gue bilang lanjut. Lanjut nih. Lanjut beneran. Yaudah gue ingetin dia dong bang. Yaudah lanjut. Dari batu tulis itu. Gue menuju puncak Kawi. Maka puncak Kawi lah. Dari situ gue jalan. Sekitar satu jam gue jalan bang. Itu gue ketemu. Pertigaan. Pertigaan. Gue ketemu pertigaan. Posisi. Ya gue masih di belakang lah. Seperti itu gue masih di belakang. Dan gue gak tau nih. Yang tiga ini ngeliat apa enggak. Kayaknya si Angga ngeliat bang. Tapi yang dua enggak. Pas gue mau belok ke kanan. Itu dari kiri. Ada dua orang manggil gue. Itu masih pakai. Misalnya apa. Kayak kemben batik gitu bang. Kayak orang dulu. Banyak perempuan nih. Perempuan. Dua-duanya. Kayak kemben batik. Dari situ. Gue bilang. Jalan dong. Si Angga nih nyamperin duluan. Gue ngeliat bang. Engga jalan ke situ. Gue tarik. Gue tarik kan. Lu mau kemana? Engga gue dipanggil. Ah udah dah. Aneh nih gue bilang nih. Udah aneh nih. Udah aneh. Udah. Yang beneran jalan. Itu masih manggil bang. Cuman pakai bahasa Jawa. Masih. Masih manggil. Jadi dong masih manggil. Akhir gue bilang. Yang dua temen gue bilang. Udah lanjut aja lanjut. Lanjut. Udah ya jalan-jalan terus. Udah terus. Istihan aja terus. Dari situ gue jalan. Sampelah gue di. Itu waktu itu gerimis bang. Sampai gue di. Gak jauh dari pertigaan itu. Gue istirahat lagi lah. Karena. Dari. Batu tulis. Yang gue sampai pertigaan itu. Sekitar dua jam gue bang. Sekitar dua jam. Jam setengah. Jam lapan. Gue sampai. Yang gue istirahat. Ada gue dekat pohon istirahat kan. Ada satu pohon. Gue istirahat di situ dulu. Yalah. Sini dulu. Minum dulu. Akhirnya disitu minum. Semua. Ini posisi mau gimana. Gue bilang. Atur lagi gak? Ubah lagi gak? Seangga minta di belakang bang. Almarhumi ini temen gue. Minta di belakang. Gue di belakang ya. Kata dia. Lu yakin? Gue bilang. Lu kan posisi lagi kayak gini. Udah tenang kata dia. Udah jalan aja. Jalan. Akhirnya gue bilang. Yaudah jalan nih ya. Udah jalan. Posisi. Angga di belakang bang. Yang dua temen gue tetap. Pada posisinya. Gue di depan Angga. Ketiga. Gue sampe lah. Sebelum Sabana 2 itu. Gue di mata air dulu bang. Yang isi persediaan air. Yang biasa. Lanjut gue di belakang. Masuk Sabana 2 bang. Das gue masuk Sabana 2. Dari situ. Gue jalan. Sekitar jarak 20 meter. Masuk Sabana 2. Gue bilang sama si Angga nih. Enggak aman. Memang jarak dia. Amang gue 2 meteran bang. Enggak aman. Aman. Dia bilang aman. Teriak dari belakang. Aman. Lanjut kata dia. Oke gue bilang. Kau ada apaan. Teriak aja ya. Gue bilang. Kabarin. Oke oke. Emang gue gak sempet nengok ke belakang bang. Cuma kayak. Balasan ngomongan aja gitu ya. Balasan ngomong doang. Sekitar gue jarak. Tiga puluhan meter lagi. Dari situ. Gue bilang lagi. Enggak aman. Posisi. Kamu tidak ada bang. Enggak aman. Enggak ada suara. Gue bilang sama teman gue yang depan. Berhenti. Gue gituin kan ya. Berhenti gue. Berhenti. Berhenti lo berhenti. Gue naik banget bertiga ke belakang. Angga ini udah gak ada bang. Temen gue ini udah gak ada di belakang. Gue bertiga panik lah. Kemana gitu kan. Wah disitu gue udah panik bang. Gue udah panik. Gue bilang. Gue nyari jejaknya pun gak ada bang. Kalau emang. Sabana kan luas lah bang. Gak ada. Hamparan aja udah kan. Hamparan. Emang. Emang jalan waktu itu. Ya becek lah. Ya becek lah bang tanah. Becek sedikit. Itu kerumput-rumput jejak tanah gak ada bang. Pakas-pakas jejakan tanah. Gue bilang dari situ. Gue udah lemes banget bang disitu. Gue udah lemes. Temen gue yang saudaranya ini. Yang semburannya nangis lah. Nangis. Bingung. Panik semua. Gue bertiga. Gue bilang. Udah. Mungkin dia. Gue bilang balik lagi-lagi ke mata akhir. Gue bilang. Atau gak berpencar deh kita deh. Akhirnya gue pencar bang bagi tiga. Dia sendiri. Emang kan jarak gak terlalu jauh lah. Nyarinya. Disitu gue pencar bertiga. Gak ketemu bang. Gue ke titik kumpul lagi lah yang tepat. Temen gue yang hilang ini. Gue situ lagi. Gue bilang. Dia turun kali ke bawah ya. Gue bilang. Udah kita gak usah pikiran yang jelek-jelek dulu. Mungkin dia. Balik ke batu tulis. Atau balik kemana. Gue bilang. Mesti kita cari aja dulu. Gue guntusin ya. Udah kita balik lagi ke batu tulis coba ya. Gue bilang. Siapa tau ada disono. Gue balik lah bang ke batu tulis. Gue balik ke batu tulis. Sampai di pertigaan. Terus gue ke batu tulis. Gak ada bang tetep. Siang gak ini. Tetep gak ada. Akhirnya gue. Itu batu tulis itu. Gue balik ke batu tulis itu. Udah sore bang. Udah mau maghrib lah. Udah mau maghrib. Gue bilang. Udah kita istirahat. Besok pagi. Lu berdua turun. Lu turun ke pos berdua. Lapor. Biar gue tunggu sini. Biar gue tunggu sini. Gue tunggu tenda. Lu berdua turun. Akhirnya gue istirahat. Pas. Jam. Sembilan. Posisi lagi tidur bang. Itu gue masih bangun. Gue masih bangun. Si murni ini. Gue gak tau dia. Ya. Siang dibilang. Kayak mimpi gitu lah bang ya. Atau kesurupan. Gue gak tau. Dia cuma ngomong. Murni ini ngomong bang. Sambil tidur. Tetep ngomong dia. Braai gue duluan ya. Braai gue duluan ya. Gue titip. Nyokap. Sama adik gue. Gue. Gak kepikiran. Ini apaan sih. Gue bilang. Ini. Gue bilang. Ah Murni. Ngigo kali ya. Atau apaan bang. Pikiran gue. Ah Ngigo nih. Apa-apaan nih. Gue ngomong kayak gitu. Udah gue bangunin lah si Murni. Lu kenapa. Gue bilang. Gue dimimpin. Engga. Tadi ya. Mimpi apaan. Gue bilang. Dimimpin apaan. Dia pamitan sama gue. Gue bilang. Udah lah istirahat aja lah istirahat. Biar besok kita cari lagi. Gue posisi gue tidur bang. Dalam tidur gue. Gue dimimpin juga. Persis sama ke Murni. Gue lagi duduk di tenda. Siang gak. Eh bang. Wih dit. Salah mana bang sama gue. Lu dari mana. Gue bilang. Lu dari mana. Udah tenang aja. Gue duluan ya. Sorry kalau gue udah salah. Gue titip nyokap sama adik gue ya. Eh lu apaan sih ngomong. Dalam IP gue bang. Lu apaan sih ngomong. Dari situ. Jalan bang ke bawah. Gue bangun. Gue bangun. Gue bangun. Itu gue bangun jam 5. Jam 5 gue udah bangun. Udah agak terang. Gue bangun. Gue bangunin semuanya kan. Biar lebih cepat lah pencarian. Abis itu gue sarapan. Gue masak. Gue sarapan semua. Gue bilang. Udah lu turun. Lapor. Kepos. Kata dia. Kata temen gue yang menurutnya Maldi. Lu gak apa-apa sendiri. Gak apa-apa. Udah lu turun aja. Lapor. Gue biar tunggu sini. Sambil sekalian gue. Nungguin lah siapa tau. Dia. Tiba-tiba ketemulah bang. Balik kita kemana. Jadi pas temen gue kan turun bang. Itu jam tujuan. Turun kan dia. Disitu gue emang gue. Gue ngerokok dulu lah. Ngopi sendiri. Gue ngadep ke. Jalur yang pendakian. Ke atas. Di depan gue emang ada. Pohon lah. Gede lah. Pohon gede bang. Sekitar jarak 50 meteran. Dari situ. Gue lagi asyik ngerokok. Gue lagi mikir kan. Kemanaan siangga ya. Sambil gue pikirin. Dari selapohon bang. Gue gak sosok. Gede tinggi. Bahkan itu. Serba. Hitam lah. Gue tegasin dong bang. Gue liatin terus. Itu hidungnya kayak hidung. Hidung babi lah bang. Ada taring. Ada taringnya. Itu gede tinggi bang. Disitu gue bang. Wah. Gue udah tambah panik. Karena gue sendiri bang. Gue diem. Terus gue baca doa. Kan gue istipar. Wah. Gue cuman nunduk doang bang. Gue nunduk. Gak lama. Hilang. Terus itu. Terus itu gue bilang. Wah. Ini udah gawat nih gue bilang. Udah gawat banget nih. Terus akhirnya gue disitu. Udah lah gue istirahat aja lah. Gue tidurin dulu siang tuh bang. Pagi itu gue tidurin. Gue istirahat lah. Biar ntar dia sampe gue bisa bantulah. Biar ntar siapa ya. Siang sampe lah. Temen gue ini naik. Sama. Ya bisa dibilang. Amoran base game lah. Ranger-ranger bang. Amoran warga juga. Warga juga ngebantu bang. Itu naik sekitar 20 orang. Ah. Gue ceritain lah bang. Awalnya gimana. Bisa hilangnya gimana. Gue ceritain. Gue ceritain. Hilangnya posisinya dimana. Karena apa. Gue ceritain semua. Kata salah satu ranger. Yaudah kita ke Sabana 1 kata dia. Coba di Sabana 1 kali. Kita cari sampe Sabana 1. Gak ada juga. Nanti kita. Evaluasi lagi lah. Untuk cari lagi. Akhirnya. Gue jalan bang. Menuju Sabana 2 dulu nih. Menuju Sabana 2. Karena gue cepet tengok bang. Gak apa posisinya di belakang. Gak mungkin lah dia ke Sabana 1. Gue bilang. Gak mungkin Pak ke Sabana 1. Karena posisinya paling belakang. Saya bertiguan di depan. Ya kan kita gak tau. Kata ranger-nya. Kita gak tau. Mungkin pas kamu lagi mencar. Dia nyari kamu lurus. Ya oke lah. Masih gue ikutin. Karena pikiran gue. Oke lah. Masih bisa ketemu nih mungkin. Dari situ gue naik. Itu gue naik 23 orang bang. Ke Sabana 2. Sampai Sabana 2. Mulailah ngakuin pencarian nih. Ngebagi gue waktu itu. Empat. Empat tim. Empat tim pencarian. Ada yang ke kanan. Ke kiri. Itu gue posisi nyari ke kanan bang. Posisi gue nyari ke arah jurang. Karena kan kanan langsung ada jurang. Gue nyari ke situ. Gue sempet terkenalkan di jurang. Gak ada suara juga kan. Gak lama salah satu ranger turun lah ke bawah. Ngelacak di bawah. Dapat kabar di bawah. Gak ada juga bang. Naik semua itu pencarian gue sampe sore bang. Sampe sebelum maghrib. Sampe sebelum maghrib pencarian gue. Naik. Akhirnya disitu. Mau gak mau. Karena ranger kan. Ada yang bawa tenda juga lah bang. Lina darurat. Disitu dirin dulu. Udah buat besok lagi lanjut pencarian. Karena kita untuk tetok ke bawah gak bisa lah. Jangan. Siapa tau malamnya bisa ketemu. Pencarian malam. Pas malam itu. Akhirnya. Udah lah bang. Gue sambil ngobrol di luar. Gue ngedirin tenda. Jadi. Ada tiga bang. Tiga gue. Berderet lah bertiga. Gue posisi pojok sebelah kiri. Lina gue di pojokan. Dari situ. Gue ngumpul lah keluar nih. Gue ngobrol sama. Tiga orang ranger. Ngobrol ngobrol. Gak lama dari situ. Salah satu ranger. Ngeliat ke arah yang gue bilang jurang bang. Dia bengong kayak gini kan. Ngeliatin. Otomatis gue juga. Kenapa pak? Gue nengok. Itu ada sosok perempuan bang. Itu sosok perempuan. Perempuan itu yang gue liat. Yang lewat tenda gue itu. Yang sama prajurit. Sosoknya itu. Itu jalan bang. Jalan ke bawah. Jalan. Pas tegesnya itu pas dia turun. Mau kalah jalur. Kakinya itu uler bang bawahnya. Otomatis itu gue loncat semua bang. Masuk tenda. Wah gue udah. Acak-acakan dah. Udah pada masuk semua. Kedalem. Udah udah. Gue masuk ke dalam bertiga. Gue istirahat. Pencaran hari kedua. Pencaran hari kedua. Akhirnya gue mutusin. Udah lah kita cari lagi. Semua. Diomongin lagi. Emang sempat ngomong. Mencari ini batas satu minggu. Mencari ini batas satu minggu kan. Satu minggu. Pencaran kedua. Nggak dapet kabar juga bang. Tentang dia. Tentang dia. Turun lah. Salah stranger. Kebawah. Untuk ngapain keluarga. Dari keluarga gue semua bang. Berangkat keluarga gue sama keluarga temen-temen gue ini. Keluarga almarhum juga. Kemalang. Berangkat ke Malang. Di hari ketiga udah ngumpul semua bang. Udah ngumpul semua. Sempet tuh kita semua turun bang. Kita semua turun dulu. Ceritain lah dibawakan semua sama orang tua lah. Ceritain semuanya sama orang tua. Dan nama orang tuanya almarhum. Gue bilang. Gue bilang bang. Ya. Kejadiannya kayak gini bu. Yang nggak. Gini gini gini. Gue bilang kejadiannya. Si ibunya cuma ngomong. Nggak dit. Ibu. Cuma pengen. Kalau emang dia meninggal. Jasadnya ada. Entah barang-barang dia apapun ada. Walaupun dia. Entah dia meninggal lah. Udah gimana. Kalau nggak jasad. Barang-barang dia adalah. Udah nangis bang. Situ. Keluarga semua udah nangis. Darus itu. Keluarga bang. Ngumpul semua. Warga lah mau ngebantu. Yaudah mas. Saya bantu mas. Yaudah mas. Saya bantu ayo. Itu saat. Di Ngajum itu. Hampir satu desa mau ngebantu bang. Pencarian. Akhirnya gue lanjut lagi naik. Itu gue naik sekitar hampir. 70-an. 70 orang-an. Banyak juga ya. Banyak bang. Dari TNI. Polisi. Basarnas juga mungkin. Basarnas. Semua. Warga. Naik ke atas semua bang. Pelaku pencarian tuh. Pencarian gede lah. Akhirnya naik semua. Akhirnya ada yang dibagi beberapa titik bang. Ada yang di bagian nyari di Batu Tulis. Ada yang nyari bagian di Pitrang. Di Sabana. Sama di Sabana 1. Gue penasaran sama Sabana 1 bang. Karena sebelum yang. Pas gue naik ini sebelumnya itu. Pas gue beli logisik itu di warung. Karena salah satu ibu. Ibu punya warung itu ngomong. Hati-hati. Nanti disana ketemu kampung gaib. Ada salah satu kampung gaib. Terus itu. Gue sempat ya kayak. Gimana bang ya. Bukan nyepelin ya. Agak ketawa gitu. Masa iya sih ibu. Masa iya sih ibu. Emang kan sebelumnya gue ga pernah bang. Ketemu-temu kayak gitu. Masa iya sih ibu. Yaudah hati kamu. Hati-hati aja pokoknya. Gue penasaran akhirnya gue. Pusisi gue ke Sabana 1 bang. Gue pencar lah dari yang lain. Lakin udah pencarian. Gue naik lagi pencarian semua. Nyebar semua orang. Gue penasaran nih ke Sabana 1. Kau hati gue pengen ke Sabana 1 gitu bang. Gue naik ke Sabana 1. Itu bertiga gue naik bang. Emang ga jauh dari Sabana 2 kan. Tinggal naik bukit sedikit. Langsung Sabana 1. Pas gue naik bukit. Pas gue mau melihat posisi Sabana 1 bang. Perkampungan. Kayak pasar. Wah disitu gue langsung merinding banget bang. Gue bilang kaget lah. Kok ada perkampungan? Di atas. Gue ga engel bang. Gak mau omongan yang ibu-ibu itu. Gue ga engel. Belom engel gue. Kok ada perkampungan? Emang jaraknya ya ga terlalu jelas bang dari gue ya. Kalau untuk orang-orang yang mukanya. Ke bawah. Kok perkampungan? Ah coba deh mungkin disitu. Nah pilih gue. Ah coba tanya dulu. Gue tau nomor 3. Jarak 50 meter dari gue. Keliatan dong bang. Lalu lalang. Itu tetep pake baju jawa dulu. Iya. Yang kemen gitu yang perempuannya. Ini rumahnya masih rumah-rumah kayu bang. Posisi masih rumah-rumah kayu. Gue jalan. Jarak 50 meter dari yang kerumunan itu. Salah satu. Dari dia nengok bang. Madep. Berdua-berdua orang. Akhirnya gue nanya dong. Gue ga pikiran itu siapa lah bang. Gue pikir ah bener kali. Gak tau apalah. Gue nanya. Nanya. Maaf gue bilang. Ini temen saya ga? Dia tanya gitu kan ya. Temen kamu yang mana? Ada gue kasih jari-jari ya bang. Pake jaket. Paham warna hitam. Gue yang bawa kiri. Warna biru. Bawa tas warna biru. Oh. Jadi begitu bang. Oh. Jalan. Udah gitu dong. Oh. Jalan. Wah. Gue panggil lagi. Pas muter balik. Rata mukanya bang. Sebelum lanjut ke cerita. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besop Pagi. Dan mempunyai cerita horror dalam pendakian. Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram. Program official besopagi.idv atau melalui email besopagich.gmail.com Wah disitu udah panik gue bang bertiga. Dari situ. Wali rata semua mukanya. Gue bertiga lari ke atas. Rap. Gue lari ke atas. Gue lari ke Sabaran 2 nih. Cuman ke posisi yang pasarnas semua. Gue ga ceritain bang. Yang posisi gue mau ketemu itu. Pernambungan itu. Gue ga ceritain. Dari situ. Akhirnya kita pencarian lagi. Hari kelima. Ga dapet kabar juga bang. Pas dia hari ketujuh. Kita nemuin badai. Badai lah di atas. Udah badai. Di atas. Ga lama. Dari itu. Selesai badai. Kita kayak ngedenger. Musik-musik. Kayak pernikahan. Kayak gambelan gitu. Iya malah nih ya. Musik-musik pernikahan Jawa. Gue dengerin. Ini apa gue doang denger. Pengen juga denger ya. Gue dengerin. Pengen juga dengerin. Pengen juga dengerin. Pengen juga dengerin. Posisi ga jauh bang. Posisi ga jauh itu suara. Kok ada suara. Gue bilang. Biasa kali udah ini mah. Gue naik biasa. Kayak langsung kayak gini. Udah biasa. Dari situ. Gue denger suara itu. Gak lama. Gue denger. Pas malamnya itu denger suara kuda bang. Suara kuda. Di jalur. Jalan kuda. Keluar dong. Ada dari tenda. Itu jam 2. Keluar. Itu ga ada dong posisi. Kosong. Kosong aja. Gelap semua. Sampai di hari ke-11. Itu. Masih belum bisa nemuin juga bang. Akhirnya. Semua. Mutusin untuk off bang. Udah ga bisa ditemuin. Tapi pihak keluarga yang di bawah. Tetep minta bang. Tetep minta. Akhirnya diperpanjang lah. Kayak udah sampai hari ke-14. Sampai hari ke-14. Diperpanjang semua. Akhirnya dari pihak keluarga. Kayak bokapnya dia. Abang-abangnya dia. Naik semua bang. Ikut nyari ke atas. Nyusul. Nyusul ke atas. Itu. Udah nyari pake. Segala pun cara bang. Udah kita udah pencar semua nyari. Masih belum ketemu juga. Sampai di hari. Ke-13. Sebelum. Cara di offin bang. Sempet dapet kabar dari orang bawah. Ya bisa dibilang. Toko masih ada kasih telah sesepuh ya. Penjaga kuncen yang di keraton ini. Temen kamu masih ada di mata air. Dia masih ada di mata air. Wah dari situ gue udah seneng bang. Ya Allah. Akhirnya nih gue bang. Ada nih. Gue balik ke mata air. Gak ada juga bang. Gak ada juga. Wah dari situ gue udah. Udah udah semua udah nangis bang. Gue juga nangis udah. Udah bener lemes semua gue. Bertiga sama pihak. Bokapnya dia sama. Pokoknya sama bokapnya dia juga lah. Gak. Nangis. Dari situ. Gue. Gue bilang. Yaudah lah. Mau gimana gue bilang. Ini gimana. Udah tinggal besok terakhir pencarian. Tapi kalau piling gue kuat bang. Dia masih ada. Pasti bisa ditemuin piling gue. Gue udah kekeh disitu bang. Pas di hari ke-14 di off itu. Turun semua kan. Ke bawah. Gue masih kekeh disitu. Gue tetep mau nyari ke atasannya sendiri. Gak apa-apa gue cari sendiri. Yang penting dia ketemu sama gue. Jasadnya lantah barang-barang apapun itu. Yang penting ketemu. Karena piling gue dia masih ada di atas. Gue udah kekeh semua. Pihak keluarga nahan bang. Nahan udah. Ibu udah ikhlas. Ibu udah ikhlas. Gak apa-apa. Enggak bu. Piling saya ini masih. Dia masih di atas bu. Dari situ gue mulai coba naik sendiri bang. Itu gue saking bener-bener. Wah udah gak mikir apa-apaan. Ya penasaran banget gitu ya. Penasaran banget bang. Gue naik ke sendiri. Gue bilang. Masa bodoh lah. Gue bilang gue naik sendiri. Mau dapet izin. Enggak gue naik sendiri. Gue naik sendiri bang. Gue gak bawa apa-apaan bang. Gue gak bawa kayak real. Biasa gue tetep pake jaket doang. Gue naik ke atas tuh. Pas paginya itu gue naik ke atas sendiri. Gue naik ke atas. Emang gak ada yang tau lah bang. Temu-temu gue gak tau. Kalau gue ke atas lagi. Gue laki-laki cari lagi ke atas. Sampai gue di batu tulis. Jarak sekitar 100 milimeter. Gue gak tada orang duduk bang. Di posisi tempat yang anggah duduk ini. Gue udah seneng bang. Sumpah itu gue seneng banget. Alhamdulillah ya Allah akhirnya ketemu. Gue panggil bang. Enggak. Enggak panggil. Woyengka. Enggak nengok bang. Gak lah gue jalan. Kabut hitam bang. Gue gak tau dari mana itu kabut. Tiba-tiba masuk kabut hitam. Gue diem. Gue diem dulu di kabut tuh bang. Gue gak terobos. Gue diem. Gue bilang. Aduh ada-ada aja lagi. Gue bilang. Itu cuman lah. Sikit. Erat. Mungkin 10 menit lah bang kabut. Lewat. Udah tuh mulai kelihatan lah. Kelihatan dari siluet. Kayak orang duduk bang. Iya. Kelihatan siluet-siluet. Wah masih ada. Ternyata udah gak. Ternyata. Bukan dia bang. Yang duduk itu. Yang duduk itu bukan dia. Yang duduk itu justru. Aduh. 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 Sos. Itu. Bulu semua. Bulu semua. Matanya putih sih. Gue bilang. Bisa dibilang putih ya. Gede. Bula matanya bang. Putih. Taring tetap. Pas gue deketin sama siluet. Gue pikir dia kan. Gue samperin. Wah enggak. Gue teriakan. Wah enggak. Nengok bang. Nengok arah gue. Wah lompat gue disitu langsung bang. Bisa dibilang. Gendruo lah ya. Gendruo bang. Wah disitu gue udah gak tau gimana bang. Gue teriak lah disitu. Allah akbar. Allah akbar. Gue teriak bang. Allah akbar. Wah gue udah. Udah tutup muka. Udah. Sambil jongok lah gue bang. Ngetriak. Allah akbar. Gue bilang Allah akbar. Dari situ. Gue melek lagi bang. Udah gak ada. Udah gak ada. Akhirnya gue duduk disitulah. Gue duduk dulu. Gue duduk di bahagian list. Gue duduk lagi sendiri. Yang posisi udah mau. Udah mau magrib lah bang ya. Udah sih. Duduk sendiri. Gue bongong. Gue dapet. Gak tau kayak ada yang ngebisikin gue bang. Udah turun. Gue gak tau. Suara dari mana di kuping gue. Udah turun. Gue langsung kaget. Gue langsung matiin rokok. Gue turun bang. Gue turun. Wah pokoknya jalan cepat lah gue. Gue turun. Pas gue turun di pitrang. Pas di pitrang itu gue jam 6 lah bang udah mulai gelap. Gue aja tuh gak bawa pen. Kayak emang gue pake center handphone. Pake blitz handphone gue begini. Bawa pake blitz handphone. Gue bilang gelap lagi gue bilang. Ternyata pake blitz lah. Gue madepnya madep ke jalur bang. Blitznya gue kejalurin. Gue kejalurin. Sebenernya kalo kita dari blitz handphone. Ke kanan itu kayak ngeliat. Kayak kalo ada orang keliatan dong bang. Kayak bayangannya. Bayangan-bayangan orang. Kayak dingin gue bang. Dari belakang bayangannya. Dari situ. Gue denger suara langkah kaki. Ngikutin gue. Gue makin cepet jalan bang. Gue sambil beskipar semua. Gue baca-baca. Gue turun dari pitrang. Sampai gue di keraton. Gue justru di keraton ini bang yang gue terakhir. Ngeliat. Buka almarhum. Tempat yang dia. Buang air kecil. Ternyata dia buang air kecil itu. Di belakang. Makamannya keraton itu bang. Oke. Gue baru taunya pas disitu. Bayangan gue bang. Jadi. Ya gue gak tau kayak gimana bang. Pas gue jalan malam. Emang kan pas. Gue di samping keraton kan bang. Posisi jalan jalur. Posisi samping keraton. Tempat gue kan sini. Keraton di kanan. Ke jalan. Ada suara ngomong di kanan gue. Emang posisi keraton terang. Ya kan. Agak terang lah. Banyak yang orang kayak doa-doa disitu bang. Kayak jarah mungkin ya. Ya kayak jarah. Posisi kayak jarah. Nah pas di sampingnya. Pas banget di tembok keraton itu bang. Gue kayak ada orang. Gue ngeliat bayangan dia. Disitu bang. Terus gue samperin. Hilang. Gue samperin hilang. Berarti gue bilang. Berarti yang tadi dia buang air kecil. Berarti disini bang. Yang di samping keraton. Ya maksudnya bisa dibilang yang makam keramatnya lah ya disitu. Keraton itu. Makam keratnya. Buang air kecil disitu. Buang air kecil disitu. Akhirnya gue turun. Balik ke. Post lah bang. Balik ke post pasarean. Udah rame disitu. Udah nyari-nyariin gue lah bang. Gue sampe. Terus itu gue ditanya-tanyain semua. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Oke habis lah gue udah melomelin bang. Enggak. Gue usia cuman penasaran. Gue juga bilang sama abang gue juga. Gue cuman penasaran. Feeling gue tuh kuat temen gue masih ada di atas. Itu gue sambil nangis bang. Gue sambil nangis. Akhirnya disitu. Yaudah lah gue bilang. Gimana ya? Yang toko masyarakat situ. Akhirnya gue. Datang gak toko masyarakat. Yang. Kuncin keraton ini. Datang. Udah kamu gak usah cari lagi. Gak usah kamu cari lagi. Dia udah beda. Dia udah beda sama kita. Dia tetap. Dia tetap. Hidup kayak kita. Cuman beda. Dia bisa ngeliat kamu. Tapi kamu gak bisa ngeliat dia. Atau yang kuncin keraton. Dia datang. Ke keraton. Temen kamu. Ngobrol sama saya. Ceritain lah bang situ. Sama yang. Kejadiannya itu. Dia minta maaf. Ternyata emang bener. Pikiran gue yang gue gak ngeliat sih. Anggain sama keraton. Tadi gue gak kecilis itu bang. Yang gue lupa nama kerajaannya apa gitu bang. Bisa bilang kurang hajar lah bang ya. Kurang hajar. Sudah disitu. Emang udah dikasih. Ternyata yang kuncin itu ngomong. Nah itu yang naik sama kamu. Sebenernya bukan temen kamu. Temen kamu tuh. Temen kamu tuh. Lenyapi ya. Pas dia bong air kecil. Jadi gue naik itu. Bukan sama temen gue bang. Gue mau naik itu. Ternyata bukan sama temen gue. Yang gue ngobrol. Yang gue makan. Ya segala aneh macem. Ternyata bukan temen gue. Bukan temen gue ini. Akhirnya dari situ. Yaudah lah. Orang tua. Dia ikhlas. Cuman. Dalam hati gue. Tenang. Gue bakal kesini lagi kok. Gue ngomong. Gue bakal kesini lagi kok. Dalam hati gue bang. Lu tenang. Gue bakal kesini lagi. Gue bakal cari lu. Pasti nanti kita bakal ketemu. Lu bilang. Pasti lu bakal gue temuin. Tenang. Gue bakal kesini lagi. Gue pasti kesini lagi. Akhirnya memutusin untuk balik. Ke Jakarta lah bang. Semua keluarga. Balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta. Gue. Ketemu guru ngaji gue lah bang. Di Jakarta. Guru ngaji gue nanya. Gimana? Kejadiannya gimana? 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 Dari situ. Gue ceritain semuanya. Guru ngaji gue ngomong gini bang. Coba nanti. Saya usahakan. Gimana? Nantinya. Akhirnya dari situ. Jelang dua hari. Emang gue udah di Jakarta bang. Jelang dua hari. Guru ngaji gue. Gue ketemu. Ketemu lagi. Udah gak habis. Saya udah nonton penawarin mahar. Gak mau. Saya udah coba tawarin. Untuk pertukaran. Tetep gak mau. Dari pihak sana. Kayak ngelobi gitu ya? Kayak ngelobi gitu. Tetep. Dari pihak. Kawinya ini. Gak mau. Oke. Gak mau ditukar. Akhirnya bang. Yaudah lah. Mau gimana lagi. Dari lah ikhlasin semuanya. Dari situ. Yaudah lah. Pikiran gue. Gue bakal. Gak. 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 Gue bakal ke situ lagi lah. Entah kapan ya. Gue bakal ke situ lagi bang. Kayak gitu. Yaudah. Akhirnya disitu. Udah. Biar semua pencarian. Oke nih. Radit. Thank you banget. Udah pengen berbagi pengalaman. Pendakihan lu. Terakhir bersama almarhum ya. Itu di tahun 2015. 2015. Nah sebelum gue mau nanya-nanya lebih lanjut lagi nih ya. Kita doakan terlebih dahulu nih. Semoga almarhum ini ditempatkan di surga nya Allah Tala. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu diberikan ketabahan. Serta diberikan kesabaran nih ya. Namanya musibah kita gak tau nih. Dari datangnya dari mana aja ya. Entah di gunung. Entah di rumah juga bisa sendiri. Bisa jadi musibah nih. Itu kan pendakihan di tahun 2015 ya. Sebelum melakukan pendakihan lu gak punya berpikir atau macem-macem tentang pendakihan di gunung itu. Tentang angga ini. Tentang gue berpikiran tadinya. Gue emang piresat gak enak bang. Sebelum berangkat ini yang gue bilang gue rempukin bertiga ini. Piresat gue udah gak enak. Kok. Emang gue gak tau gunung kawi. Yang gue taunya itu gunung kawi tempat pesugihan bisa dibilang mengenai. Terkena dengan pesugihan. Tapi kan awal pendakian itu kan pengennya ke gunung Arjuno ya. Arjuno justru. Tapi kok tiba-tiba malam lenceng ke gunung kawi. Malam lenceng justrunya. Gitu kan. Emang piring gue disitu udah gak enak bang. Perasaan gue kok gak enak gitu ya. Makanya gue rempukin bertiga gimana. Gue udah omongin bertiga gimana. Yang dua bilang yaudah lah gak apa-apa. Terus karena kita pengenalan jalur. Oke. Yaudah gue mau ikutin aja bang mereka. Berarti sebelum pendakian ini Angga udah pernah ke gunung kawi ya. Mungkin udah beberapa kali mungkin. Dua kali bang. Oke. Lewat jalur yang sama. Jadi tau kan jalurnya kayak gimana. Makanya dia ngajakin ke gunungnya. Udah pernah mungkin ya. Sebelum melakukan perjalanan ini kan sempet belanja logistik nih. Sepet diperingatin sama ibu-ibu penjaga warungnya. Kalau di Sabana 1 itu ada desa gaib ya. Atau desa yang ingat gak takasat mata lah gitu. Awalnya lo gak percaya gitu. Gak percaya gue bang. Jadi gue gak percaya. Tapi setelah lo ngeliat kayak gimana? Wah itu bener-bener bang. Yang pertama kali gue alamin gue ngeliatnya kayak gitu. Itu kedua temen lo ini ngeliat juga berarti ya? Ngeliat. Justru ya pas dia omongin kayak gitu bang. Emang kan gue agak kayak. Masa iya sih gue sambil senyum lah. Nah yang cuman yang si Angga ini bang. Cuman nunduk senyum-senyum. Yang gue ngangguk. Kayak udah tau gitu mungkin ya. Ya gue gak tau bang. Mungkin kayak udah tau lah udah percaya saat dia. Mungkin udah tau dia. Karena kan dia yang lebih tau. Dia cuman senyum. Yang gue ngangguk. Tapi gue biarin lah. Nah itu kan kejadian di tahun 2015 ya. Sekarang di tahun 2023. Ada kabar lagi gak tentang Angga ini? Semenjak pencarian di stop gitu. Sampai gue kemarin dapet kabar di 2000. Gua satu kemarin. Belum ada juga bang. Sempet ngubungin kesana kan. Gak ada juga. Beti hilang gitu aja nih. Semua barang-barangnya kayak baju. Kayak yang dia pake lah ya gitu. Tapi gue sempet dapet kabar bang. Di tahun 2001 ada pendaki. Dua orang. Asal si Doarjo. Iya. Dia. Gue dapet kabarnya dari. Dari pasar nasi itulah. Ranger situ. Katanya dia ketemu sama pendaki di atas bang. Kayak orang si Doarjo ini nih. Yang dua orang ini. Katanya gue sama pendaki yang di atas. Dan kirinya itu sama kayak temen gue si Angga bang. Oke. Cuman. Jadi posisinya dia naik. Si Angga turun. Pas dari orang belakang udah gak ada katanya. Terakhir katanya 2021. Ngeliat pendaki. Cuman pas. Dicek emang gak ada bang. Oke. Menjadikan suatu pengalaman yang berat banget nih buat dia. Sampai sekarang mungkin masih keinget ya. Sampai sekarang bang. Tetep. Dan alhamdulillahnya. Untung keluarganya gak sempat ini ya. Iya. Yang penting keluarga itu udah mengikhlaskan emang. Udah jalannya kayak gini ya. Mau gimana gitu kan. Iya. Udah dua minggu juga kan bang. Pencarian. Iya. Gimana mau. Ya kalau meninggal emang jasadnya. Minimal jasad lah. Ini minimal ya. Minimal ketemulah. Ketemulah. Entah jasad. Entah barang-barangnya dia lah. Adalah kayak. Tandanya apa. Putihnya lah. Tapi ini hilang. Udah semuanya. Lenyap semua bang. Lenyap semuanya. Lenyap semuanya. Ya kan si Angga ini abadi mungkin ini di Gunung Kawi ya. Biar bisa ngebantin para pendaki-pendaking. Kalau misalkan nyasara apa gimana gitu ya. Aduh cuma berawal dari kencing sembarangan doang ya. Bisa dibangin gitu mungkin ya. Bisa juga sembarangan ya. Sembarangan. Kita gak tau di Gunung gitu kan. Apalagi yang akhirnya gak tau kan Gunung Kawi. Tempat yang. Perkenalkan horornya ya. Mistis sekental banget sih Gunung Kawi itu. Mungkin sampai sekarang juga sih. Sampai sekarang mungkin bang. Iya. Banyak yang orang pada Gunung sana itu cuma. Ya buat mencari-cari sesuatu yang. Cara cepat lah mungkin ya. Mungkin ya cara cepat ya. Nah setelah kejadian. Di tahun 2015 itu lo sempat naik-naik Gunung lagi gak? Naik bang bang. Sempat gue naik. Dua tahun kemudian gue naik. Oke berarti selama dua tahun. Selama dua tahun gue banget bang. Di dua. Akhirnya ketemu lagi di 2017. Gue naik lagi. Mulai-mulai naik lagi lah. Mulai biasa lagi tuh ya. Ngerasa lagi. Gue naik ke Marbabu. Ke Argo Puro. Oke. Gue mulai-mulai naik lagi ya. Cuman diantara dua itu ya gue ngalamin lagi. Ada lagi ya mungkin. Ada lagi ya. Next mungkin nanti kita ceritain lagi. Iya. Tapi aduh. Gue gak habis ditinggal temen yang. Lo naik bareng berempat turun bertiga dong berarti. Turun bertiga. Terus langsung gitu. Sama satu sosok makhluk yang. Menurut gue gokil juga sih. Awal kejadian lo yang ditanda lagi ngerokok itu kan. Ada yang turun kayak kerajaan. Mungkin prajurit yang membawa putrinya ya. Tapi menurut perempuannya cantik gak sih? Cantik bang. Cantik. Itu pake makota kok. Jelas pake makota orang depan. Percis banget jarak dua meter dari gue. Secara gak langsung nunggu ke Angga gitu. Secara langsung nunggu ke Angga. Karena Angga posisinya raki gue di luar bang. Nah mukanya Angga ini di belakang gue. Oke. Jadi mukanya Angga itu madap ke luar tidurnya. Dia nunggu ke Angga. Gue kira nunggu gue bang. Nunggu ke Angga. Cuma gitu aja tuh. Cuma gitu. Setelah itu ilang aja gitu. Setelah itu turun. Setelah itu gue tutup tenda bang. Masih bunyi kedengaran soalnya. Setelah itu udah ilang gitu aja. Pelan kecil-kecil baru ilang. Nah. Mungkin itu ternyata kali ya. Gue kalau misalkan kayak buat ngebahas-ngebahas tentang pendagang terakhir bersama Almarhum itu kayak gak tega gitu. Kayak ngerasa juga gitu. Oke nih sebelum kita mengakhiri video kali ini. Punya pesan-pesan ini buat teman-teman semua nih. Ya pesan gue satu sih bang. Ya dimanapun kita berada teteplah sopan santun. Benar. Dari cara pembicaraan kita, omongan. Kita dimanapun kita berada entah mau kita di gunung. Entah mau dimanapun itu bang. Ya tetap kita jagalah. Benar banget. Jangan sembarangan. Karena kan kita bertamu ya niatnya. Kita kan bertamu. Ibaratnya kan kita bertamu ke yang punya tempat lah. Benar. Kalau kita gak sopan pasti yang tuan rumahnya marah dong. Kayak gitu bang. Iya. Dan pesan gue satu lagi. Kalau emang buat pendaki-pendaki lain. Kayak teman lu udah ngerasa. Kayak lu udah ngeliat teman lu ngerasa aneh. Mendingan langsung bawa turun ya bang. Nah karena jangan sampai ngalamin kayak gue. Iya benar. Cukup gue aja gitu bang maksudnya. Jangan sampai lah. Ada lagi yang kayak gitu lah. Gue pengen ya bang. Yang aman-aman aja lah. Kita kan naik gunung ya sekedar buat fun lah. Buat meliburan gitu ya. Meliburan ngilangin penat lah entah di mana. Tapi kalau yang berujung duka kan ngena banget bang. Benar. Aku itu ribet ngurusnya. Iya. Kasian keluarga. Iya kan. Nah dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke mungkin itu aja nih dari gue bang Mange dan juga bang Radit. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.